Nusa Kambangan sudah menjadi nama yang legendaris bagi banyak orang di Indonesia. Di pulau inilah penjara kelas kakap di penjarakan. Ini nama Nusa Kambangan semakin mendunia seiring dengan eksekusi mati para gembong narkoba internasional. Seperti apa pulau Nusa Kambangan itu? Simak ulasannya berikut ini. Pulau Nusa Kambangan saat ini menjadi buah bibir masyarakat dunia. Sebab musababnya karena di pulau inilah sejumlah warga negara asing dieksekusi mati karena kasus narkoba. Kesan seram langsung muncul begitu mendengar nama Nusa Kambangan. Di pulau ini berdiri sejumlah lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan pengamanan maksimum. Nusa Kambangan merupakan pulau kecil di selatan pulau Jawa, tepatnya sebelah selatan kebupaten Cilacat, Jawa Tengah. Luas Nusa Kambangan mencapai 121 km persegi atau sekitar 21.000 hektare. Dengan panjang 36 km dan lebar antara 6 hingga 8 km. Di sebelah utara pulau ini ada selat kecil yang terkenal dengan sebutan Segara Anakan. Selat ini memisahkan antara pulau Jawa dan pulau Nusa Kambangan. Sedangkan di sebelah selatan pulau Nusa Kambangan adalah samudera Hindia yang terkenal ganas gelombangnya. Secara geografis, Nusa Kambangan masuk wilayah desa Tambak Reja, kecamatan Cilacat Selatan, Kabupaten Cilacat. Namun pulau ini dibawah otoritas langsung Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mencapai pulau Nusa Kambangan, satu-satunya akses adalah melalui pelabuhan Wijayapura Cilacat menggunakan feri penyeberangan milik Kementerian Hukum dan HAM. Perjalanan dilakukan dengan menyeberangi selat Segara Anakan dan mendarat di pelabuhan Sodong di pulau Nusa Kambangan. Dari Cilacat, butuh waktu 15 hingga 20 menit untuk mencapai pulau ini. Sebagian orang masih menganggap Nusa Kambangan adalah nama penjara atau lembaga pemasyarakatan. Sebutan itu tidak terlalu tepat sebab di pulau ini ada sejumlah lapas. Ada tujuh lembaga pemasyarakatan yang masih aktif di pulau ini, mulai dari sistem pengamanan minimum security sampai super maximum security. Lapas terbuka Di lapas ini tidak ada jeruji besi seperti namanya lapas terbuka. Lapas ini berstatus minimum security. Kebanyakan dari napi hanya tinggal menjalani hukuman satu hingga tiga bulan penjara lagi. Lapas batu Lapas ini mulai operasional sejak zaman pendudukan Belanda dibangun pada tahun 1925. Lapas besi Dibangun pada tahun 1929. Keseluruhan penjara ini dulu dibangun dengan material besi yang lebih banyak. Lapas khusus narkotika Lapas ini yang paling baru di Nusa Kambangan. Diresmikan beroperasi pada tanggal 28 Maret 2008. Lapas kembang kuning. Lapas kembang kuning. Penjara yang dibangun pada tahun 1950. Lapas ini dikabarkan yang paling seram dibandingkan lapas lain yang di Nusa Kambangan. Para napi dikabarkan paling takut untuk ditaruh di sini. Lapas permisan. Inilah lapas tertua yang ada di Nusa Kambangan dibangun pada tahun 1928. Lapas pasir putih. Di sini isinya napi-napi kelas kakap. Kebanyakan dari mereka hukuman mati atau seumur hidup. Pengamanan ekstra ketat. Temboknya dibikin tiga lapis. Tembok beton dan dinding dari kawat baja. Selain itu ada lima lapas di Nusa Kambangan yang sudah tidak dioperasikan. Yaitu lapas nirbaya, karang tengah, limus buntu, karang anyar, dan geleger. Kompleks lapas di Nusa Kambangan dibangun menghadap langsung ke samudera Hindia yang berpantai karang dan ombak besar. Jika narapidana mencoba melarikan diri lewat akses ini, dipastikan akan berhadapan dengan ganasnya ombak samudera Hindia. Alam di Nusa Kambangan relatif masih liat. Banyak ular kobra yang berkeliaran di hutan-hutan Nusa Kambangan. Jika malam tiba yang ada hanya kegelapan, suara binatang malam dan nyamuk ganas. Selain itu terdapat rawa-rawa yang dihuni buaya-buaya ganas. Kisah pelarian terbesar terjadi pada 20 Mei 1982. 34 napi melarikan diri. Namun pada 22 Juni 1982, pencarian dihentikan karena semua napi berhasil ditangkap. Dari 34 orang napi yang melarikan diri, 21 orang ditangkap hidup-hidup dan 13 orang meninggal dunia. Kisah pelarian dari penjara di Nusa Kambangan ini diangkat di layar lebar dalam film berjudul Johnny Indo pada tahun 1987. Film yang dibintangi Johnny Indo sendiri ini laris manis pada saat dirilis. Pulau Nusa Kambangan mulai dikenal sebagai pulau penjara sejak masa pendudukan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda resmi menetapkannya sebagai pulau penjara pada tahun 1912 sekaligus tertutup untuk umum. Pada 18 Januari lalu, lima terpidana mati kasus narkoba dieksekusi mati di pulau ini. Sebelumnya, pada 8 November 2008, tiga terpidana kasus Bombali 2002, Amrozi, Imam Samudera, dan Muklas dieksekusi mati di Lembah Nirbaya di pulau ini. Bagi sebagian media asing, pulau Nusa Kambangan banyak diperbandingkan dengan pulau Alcatraz. Sebuah pulau yang terletak di tengah teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Alcatraz pada awalnya adalah benteng militer yang diubah menjadi tahanan militer, lalu diubah menjadi penjara sipil. Belakangan, pulau yang mulanya tertutup ini mulai dibuka untuk umum dan menjadi tempat rekreasi nasional Golden Gate. Begitu juga dengan pulau Nusa Kambangan. Setelah lebih dari 75 tahun, pulau Nusa Kambangan merupakan daerah tertutup. Akhirnya, Menteri Kehakiman pada 24 April 1995 mengeluarkan izin pemanfaatan Nusa Kambangan sebagai daerah wisata. Sebagian besar wisatawan datang ke pulau ini karena didorong oleh rasa penasaran dan keingin tahuan mengenai segala aktivitas, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan napi kelas berkaitan. Drama yang memancing sentimen publik ikut menyertai rencana eksekusi mati para gembong narkoba internasional. Kedaulatan hukum Indonesia benar-benar diuji oleh tekanan internasional yang datang bertubi-tubi. Mampukah Indonesia menjaga kedaulatan hukumnya sekaligus menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba? Simak ulasannya berikut ini. Rabu pagi lalu, suasana di kota Cilaca. Jawa Tengah sedikit berbeda. Iring-iringan kendaraan Barakuda melaju dari bandara Tunggul-Mulung menuju pelabuhan Wijayapura. Rupanya, kendaraan itu membawa dua terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Dua warga Australia itu sebelumnya dibawa dari lapas kerombokan Bali menggunakan jalur udara dengan menyewa pesawat Wings Air dengan pengawalan dua pesawat Sukhoi dan dua pesawat F-16. Sesampainya di pelabuhan Wijayapura, dua napi kakap ini langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Terpidana mati lainnya, Rahim Agbaji Salami juga dipindah dari lapas kota Madiun ke Nusa Kambangan. Mereka adalah sebagian dari sejumlah terpidana mati yang akan segera dieksekusi di Nusa Kambangan. Sempat disebutkan ada sebelas terpidana mati yang akan dieksekusi bersamaan pada eksekusi mati tahap dua ini. Namun kejaksaan agung belum memastikan berapa jumlahnya. Serangkaian drama terjadi sebelum eksekusi mati tahap dua ini. Pemindahan dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran dari lapas kerombokan ke Nusa Kambangan misalnya. Namun, faktor tekanan Australia diduga menjadi latar belakang penundaan itu. Memang, tekanan Australia sangat kuat terhadap Indonesia. Australia mendesak agar Indonesia membatalkan hukuman mati itu. Bahkan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, sempat membuat pernyataan kontroversial dengan mengungkit bantuan Australia terhadap korban tsunami Aceh. Beberapa tahun lalu, ketika Indonesia terlihat oleh tsunami Indonesia, Australia menghantar 1 juta dolar di atas. Kita berharap Anda bisa menghubungkan dengan cara ini pada saat ini. Tak pelak, pernyataan itu memicu reaksi keras di Indonesia. Publik dalam negeri berang dan melakukan aksi pengumpulan koin untuk Australia untuk mengembalikan dana bantuan Australia itu. Sementara itu, publik Australia sendiri juga muncul desakan agar hukuman mati dibatalkan. Australia memang berupaya keras agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya dibatalkan. Yang terbaru, pemerintah negeri kangguru ini kemudian menawarkan pertukaran tahanan dengan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana di Australia atas kasus penyelundupan narkoba. Saya tidak menosu inong keterangan tentang data, tapi saya melihat bahwa pemerintah di Australia di Australia, dan bahwa pemerintah di Jakarta, in Bali, dan bahwa pemerintah di Indonesia di Australia. Dan bahwa pemerintah di Indonesia yang kemudian menarikan, pemerintah, pemerintah di transfer, apakah pemerintah yang bisa dilihkan di Indonesia? I certainly indicated that we could enter into a memorandum of understanding. I mentioned the presidential decree and hoped that she would be prepared to pause the preparations for the execution of Mr. Sukumaran and Mr. Chan while we explore these opportunities. She said she would take it up with the president and I've not heard back from her but I will contact her again to see if there's anything further we can do. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan hukum tidak bisa dipartir. Presiden Jokowi justru meminta agar semua pihak melihat bahaya dari peredaran narkoba. Kita ingin berjadung dengan baik dengan negara manapun, ingin bersahabat dengan negara manapun. Tetapi sekali lagi, kedaulatan hukum tetap berjadung dengan banyak. Tidak ada pergantian ya? Tidak ada. Penukaran, penukaran ini juga tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Bukan hanya Australia, tekanan lebih kuat datang dari Brazil. Sebagaimana diketahui warga Brazil, Rodrigo Gularte, masuk dalam daftar nama terpidana yang akan dieksekusi. Sebelumnya, pada eksekusi mati tahap pertama, satu warga Brazil, Marco Archer Cardoso Moreira, dieksekusi mati. Ini yang membuat Brazil marah dan kecewa. Presiden Dilmar Sheff menarik duta besarnya dari Jakarta. Selain itu, Brazil juga menolak penempatan duta besar Indonesia. Merespon itu, pemerintah Indonesia pun menarik dubesnya. Presiden Jokowi menyatakan, ini merupakan hal yang sangat prinsip. Masalah Brazil, ini adalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik? Karena itu masalah. Buat saya masalah besar. Tekanan tidak kalah gencar juga datang dari Perancis. Perancis, satu warga Perancis, Sergei Arezky Atlawi, menjadi salah satu dari terpidana mati kasus narkoba. Negara ini mengkritik keras hukuman mati yang diterapkan di Indonesia. Perancis menyatakan, sudah tidak menerapkan hukuman itu lagi. Langkah konkret yang dilakukan Perancis dengan menunjukkan upaya hukum peninjauan kembali. Namun upaya ini gagal. Selain itu, PBB juga mengecam hukuman mati ini. Sedangkan otoritas Uni Eropa menemui wakil Presiden Yusuf Kalla untuk menyatakan penolakan hukuman mati. Tekanan bertubi-tubi tidak pelak menjadi ujian bagi kedaulatan hukum Indonesia. Pemerintah sejauh ini masih terlihat teguh. Dukungan publik juga kuat agar hukuman mati ditegakkan. Sikap ini bukan saja untuk membela kedaulatan, tapi juga menyelamatkan Indonesia dari ancaman narkoba.